Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu beserta delegasinya pada Jumat lalu. Pertemuan tersebut juga berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Kunjungan Motegi ke Indonesia merupakan yang pertama dalam kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri Jepang setelah menjawab posisi tersebut pada 11 September 2019 lalu. Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo tegaskan bahwa Jepang merupakan salah satu mitra utama Indonesia dan berharap akan kerjasama kedua negara utamanya di bidang ekonomi yang lebih erat. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi yang mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo menekankan sejumlah prioritas kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Kerjasama kedua negara dalam hal tersebut bukan hal yang baru. Seperti di Natuna misalnya, kedua negara telah melakukan kerjasama pengembangan sektor kelautan dan perikanan, seperti pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu, peningkatan kapasitas nelayan dan pengembangan pariwisata. Selain itu, Retno melanjutkan keduanya juga menjejaki kemungkinan kerjasama yang lebih intensif dalam hal pengembangan sumber daya manusia, baik melalui program vokasi maupun internship di perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Kerjasama tersebut meliputi peningkatan kapasitas dan keterampilan SDM, serta pengembangan kemampuan berbahasa Jepang bagi SDM Indonesia. Lebih jauh, Presiden juga berharap agar draft perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif regional yang hingga saat ini masih terus dibahas dapat segera disetujui dan ditandatangani oleh 10 negara anggota ASEAN beserta 5 negara mitra termasuk salah satunya Jepang. Fasa kedua dapat segera ditindaklanjuti. Teman-teman, baru saja Presiden Republik Indonesia menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Luar Negeri Jepang yang baru, beliau baru saja, tidak baru saja tapi relatif baru dan ini kunjungan Menteri Luar Negeri Jepang, Matogi, dalam kapasitas sebagai Menteri Luar Negeri yang pertama ke Indonesia. Intinya yang dibahas, apa yang disampaikan Presiden ada tiga. Yang pertama adalah kerjasama di bidang investasi, termasuk investasi untuk pengembangan pulau-pulau terluar termasuk kepulauan Natuna. Ini bukan hal yang baru dan Presiden menyampaikan khusus untuk Natuna maka beberapa kerjasama yang memang sudah dibahas sejak lama antara lain untuk pengembangan perikanan SKPT termasuk SKPT kemudian yang kedua juga pengembangan pariwisata kemudian yang ketiga adalah peningkatan kapasitas nelayan kemudian selain investasi di kepulauan-kepulauan terluar tentunya kalau dengan Jepang investasi di bidang infrastruktur juga akan diteruskan Hal kedua yang disampaikan oleh Presiden adalah harapan agar draft perjanjian RCEP dapat ditanda tangani pada tahun ini tadi kita membahas dan saya akan masih membahas secara lebih detail agar sekali lagi RCEP dapat ditanda tangani pada tahun ini Kemudian hal yang ketiga yang dibahas adalah mengenai kerjasama dalam konteks pengembangan sumber daya manusia baik melalui program vokasi maupun program internship on the job jadi internship pada perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia serta pengembangan bahasa Jepang karena teman-teman tahu bahwa di Jepang saat ini sedang kekurangan sekali tenaga-tenaga sudah ada komunikasi-komunikasi sebelumnya nah yang perlu diperkuat adalah antara lain mengenai masalah skill di bidang bahasa oleh karena itu kalau kita melakukan kerjasama di bidang bahasa maka muaranya adalah dalam rangka dapat memenuhi permintaan pasar tenaga kerja Jepang dari Indonesia yang memang saat ini potensinya cukup banyak jadi tiga hal itu yang disampaikan oleh Presiden kepada Menteri Luar Negeri Jepang saya harus ke kantor karena setelah ini saya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Jepang dan tentunya saya akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Presiden dan karena ini Menteri Luar Negeri kita akan membahas isu-isu kerjasama atau hubungan bilateral lainnya soal rencana Jepang investasi di Natuna itu pertama kali atau sebelumnya sudah ada nilainya berapa? enggak, enggak, sudah ada, jadi sudah ada apa namanya sorry aku cek dulu SKPT itu singkatannya apa nih sentra pengembangan perikanan secara terpadu kalau enggak salah jadi storage gitu ya Bu? sentra kelautan dan perikanan terpadu ya? sentra kelautan dan perikanan terpadu SKPT sudah ada fase pertama sekarang kita akan masuk fase kedua dan selain itu juga kita ingin ada kerjasama dalam rangka pemberdayaan nelayan dan lain-lain jadi sekali lagi ini adalah isu yang sudah cukup lama dibahas Presiden menyampaikan kembali karena Presiden juga baru dari Natuna dan intinya pesan Presiden adalah pengembangan perikanan di Natuna akan terus diperkuat tim TV-mu memberitakan dan ini saya akan memberikan kembali di NatП dan ini saya akan memberikan kembali di Natuna dan ini saya akan memberikan kembali di Natuna